Pelatih Thailand sebut lawan Vietnam di final SEA Games. Indra Shafri sepakati Sintayong. Faktor timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Remekan Garuda muda pelatih Thailand sebut lawan Vietnam di final SEA Games. Menghadapi Myanmar di babak semifinal SEA Games 2023 membuat pelatih Thailand U22. Isara Seri Taro melontarkan pernyataan yang mengandung kesombongan. Sebagaimana diketahui, Thailand lolos ke babak semifinal dengan status pemucat kelas mengrupi yang memiliki poin serupa dengan Vietnam dan hanya unggul kolektivitas gol. Di semifinal sendiri, Thailand bertemu dengan Myanmar, sedangkan Vietnam menghadapi timnas Indonesia U22. Akan tetapi julang laga semifinal tersebut, Isara Seri Taro malah membahas potensi final yang akan terjadi. Dia menyebut Thailand bisa menghadapi Vietnam di laga penutup untuk perebutan emas. Jika Vietnam bertemu Thailand lagi di final, akan jadi laga yang berbeda. Kedua tim akan bertarung lebih intens. Saya prediksi final ini Vietnam versus Thailand akan jadi laga yang berkualitas. Ucap Isara dikutip dari Total 24-7. Artinya, pernyataan itu sedikit memandang remeh timnas Indonesia U22 yang dianggap bakal kewalahan menghadapi Vietnam. Pasalnya, Garuda muda sendiri lolos ke babak semifinal dengan performa impresif, yakni mengkoleksi poin sempurna 4 kemenangan, serta mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tentu hal tersebut bisa menjadi model dan peningkatan moral. Bagi Rizky Rido dan kawan-kawan untuk mempermalukan rival yang kerap menyajikan drama pertandingan tersebut. Faktor timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Pertama, motivasi. Mengusung semangat perjuangan dari setiap pemain yang bakal bertanding akan menjadi faktor tersendiri bagi timnas Indonesia untuk tidak pantang menyerah sebelum waktu habis. Kekuatan lain yang dimiliki Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan setidaknya mampu menambah keyakinan mendapatkan hasil baik di babak penyesihan grup. Semangat juang para pemain bisa menjadi pembeda di laga nanti. Sebab timnas Indonesia telah menanti lama untuk tampil di ajang bergensi tersebut dan membuktikan peringkat terendah bukanlah tolak ukur kekuatan skuad Garuda saat ini. Kedua, Sinta Yong Berharap bagi Sinta Yong memberikan hasil baik bagi skuad Garuda di Piala Asia 2023. Misi mengejutkan dunia tentu akan diusung. Apalagi SDE juga menargetkan Piala Dunia 2026 Indonesia tidak ingin dipandang rendah lagi oleh tim lain dan mulai melawan. Dampak positif Sinta Yong menukangi timnas Indonesia tentu terasa di tabel peringkat FIFA. Meskipun saat ini baru menduduki peringkat ke-149 dunia. Ketiga, Keberuntungan Sebab bola tentu tidak lepas dari keberuntungan. Timnas Indonesia diharapkan bisa mendapatkan keberuntungan atas hasil kerja keras di Bapak Fosal Group Piala Asia 2023. Berharap kepada keberuntungan bukan tanpa alasan jika membandingkan kualitas rival di grup D saat ini. Indra Shofri sepakati STE, timnas optimis permalukan Vietnam Sinta Yong dan Indra Shofri menjadi pusat perbincangan pecinta sepak bola tanah air usai sepakati satu hal tentang timnas Vietnam. Sebagai informasi, hal tersebut tidak terlepas dari drawing Piala Asia 2023 yang menempatkan squad Garuda dan Vietnam tergabung di grup D. Sementara itu, timnas Indonesia U22 dipastikan akan menghadapi Vietnam di semifinal SEA Games 2023. Seiring dengan hasil imbang satu sama kontra Thailand pada laga terakhir Fosal Group, Sinta Yong sendiri sudah mengenal baik kualitas Vietnam. Namun dirinya akan berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Khususnya untuk menaklukan Vietnam yang sudah menjadi rival di level Asia Tenggara. Di sisi lain, berbicara dalam konferensi FERS jelang semifinal SEA Games 2023, Indra Shofri mengaku yakin untuk bisa membawa timnas Indonesia U22 lolos ke final. Dengan medali emas menjadi tujuan akhirnya. Kami merespon menyiapkan tim sebaik mungkin. Semoga di pertandingan nanti, kami bisa memenangkannya. Mudah-mudahan bisa menjadi apa yang ditargetkan. Lolos ke final. Insya Allah. Ujar Indra Shofri Sosok yang juga menjabat sebagai direktur teknik PSSI tersebut bahkan terlihat sangat optimis. Bisa meraih hasil yang maksimal. Itu memang tidak mudah, namun dia yakin timnas Indonesia U22 dapat merealisasikan target. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda yang kerap berjodoh dengan Vietnam. Indonesia bisa! Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!